Dari peneliti yaitu Nasra el-Agel Agel Agel, Agel Oh Agel, oh siya, oke Nasra el-Agel Insyaallah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan Karena pada pagi hari ini pengujinya sudah siap dua-dua Insyaallah yang akan penguji pertama ada Ibu Amra Kasim Dan Ibu Aisyah Halik Saya belum munculin saya anunyaisara ini Saya pemotor pertama, tidak apa-apa Baiklah kita membuka ini dengan sama-sama baca Basma Baiklah untuk menghargai waktu yang tersedia ini Saudara Agel Dipersilakan untuk Mempresentasikan Hasil penelitiannya Diberi waktu sekitar 15 menit lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih Untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami Hari ini Hari ini Senin 23 November 2020 Saya sebagai peneliti akan memaparkan hasil penelitian Ketis kami Yang berjudul Penerapan strategi Atta Adir Al Musawwar dalam meningkatkan minat belajar bahasa Arab dan mengharapkan kalam ke sekitar didik Kelas 10 Kelas 10 MA Al Hairat Jentumaraya Kabupaten Gorontalo Selewis Utara Sebelum melanjutkan temaparan Sebelumnya saya mohon maaf Saya tidak bisa menampilkan powerpointnya Ustaz dan saya Karena laptop saya itu sedang rusak Dan Tadi jaringannya agak error Jadi saya buru-buru pindah tempat Sekarang lagi di atap Rumahnya orang Karena bunda mencari pinjam Banyaknya warkop Banyaknya menadong Menjual nasi kun Kalau pagi Kenapa Dimakasar Bisa pinjam laptop juga Baru berusaha Tapi tak kalah sudah Tak usah berusaha sekarang Nanti Yang penting maksimalkan penjelasannya Silahkan Ada pun yang menjadi latar belakang masalah Kita kita melihat bersama bahwa Minat sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajaran Karena apabila materi pembelajaran tidak diminati oleh peserta didik Maka peserta didik tersebut Tidak akan belajar dengan baik dan sungguh-sungguh Sebaliknya Jika materi pembelajaran diminati dan digemari oleh peserta didik Maka materi tersebut akan mudah dipahami Dan akan tersimpan dengan baik di memorinya Karena dengan minat yang dimilikinya itu Akan dapat menambah kegiatan belajarnya Kemudian yang menjadi Salah satu pembelajaran disini adalah Maharotul Kalam Maharotul Kalam sendiri kita ketahui bahwa Adalah bagaimana Kemampuan peserta didik Atau keterampilan berbicara peserta didik Keterampilan berbahasa peserta didik Dalam melapaskan kosa kata Ataupun ungkapan-ungkapan yang berbahasa Arab Kemudian mempraktekannya secara lisan Pembelajaran ini perlu dikelola dengan baik Agar dapat mencapai hasil yang optimal Terutama pada saat mengajar Peserta didik yang berbeda dari segi Kemampuan, pencapaian, dan kecenderungan Pendidik harus merancang strategi yang baik Yang tepat digunakan Agar dalam hal ini untuk membangkitkan minat peserta didik Salah satu unsur yang paling penting Dalam proses pembelajaran ini adalah Media pembelajaran Dan salah satu fungsi dari media pembelajaran ini Adalah untuk Sebagai alat bantu mengajar Yang turut mempengaruhi lingkungan Dan yang diciptakan oleh pendidik Kemudian Ada pun yang menjadi Rumus al-masalah Yang pertama Bagaimana minat belajar bahasa Arab Dan maharatul kalam peserta didik Yang diterapkan strategi Ata'abir al-musawwar Kemudian yang kedua Bagaimana Minat belajar bahasa Arab Dan maharatul kalam peserta didik Yang tidak diterapkan strategi Ata'abir al-musawwar Kemudian yang ketiga Apakah ada perbedaan Antara minat belajar bahasa Arab Dan maharatul kalam peserta didik Kelas 10 M.A. Al-Hayrat Gentumaraya Yang diterapkan Dan yang tidak diterapkan Strategi Ata'abir al-musawwar Ada pun hipotesis Yang diukur Dalam penelitian ini Yang pertama Yaitu Hipotesis 0 Tidak ada perbedaan Antara minat belajar bahasa Arab Dan maharatul kalam peserta didik Yang tidak diterapkan Dan yang diterapkan strategi Ata'abir al-musawwar Kemudian Sedangkan hipotesis alternatif Itu Ada perbedaan Antara minat belajar bahasa Arab Dan maharatul kalam peserta didik Yang tidak diterapkan Dan yang diterapkan Strategi Ata'abir al-musawwar Selanjutnya Yang menjadi Selanjutnya Kajian-kajian terdahulu Atau kajian pustaka Ada berapa yang dimasukkan Dalam penelitian kami Yang pertama Jurnal oleh Noradisandra Dengan judul Pengaruh penggunaan Media gambar Terhadap peningkatan Maharotul Kalam peserta didik Kelas 10 Madrasa Alia Negeri Manmamujum Kemudian yang kedua Jurnal oleh Lutfi Suaida Dengan judul Penggunaan teknik Meka cerita gambar Untuk meningkatkan Kemampuan bicara bahasa Arab Siswa kelas 10 Manwad Rumahum Selanjutnya Metodologi penelitian Jenis penelitian Jenis penelitian ini Adalah kuantitatif Dengan desain Kuasi eksperimen Penelitian ini Terbagi menjadi dua kelompok Yaitu kelompok kontrol Dan kelompok eksperimen Kelompok kontrol Yang tidak diterapkan Strategi Ata'abir al-musawwar Dan kelompok eksperimen Itu diterapkan Strategi Ata'abir al-musawwar Lokasi penelitian ini Ada di Lokasi penelitian ini Di Madrasa Alia Al-Hayrat Gentumaraya Tepatnya di Jalan Takwa Nomor 90 Desa Gentumaraya Kecamatan Gentumaraya Kabupaten Gorongtalo Populasi dalam penelitian ini Seluruh peserta didik Kelas 10 Yang terdiri dari Kelas NIA 1 NIA 2 Dan IIS Ada pun yang menjadi Sampel dalam penelitian ini Yaitu Kelas 10 NIA 1 Dan NIA 2 Yang masing-masingnya Terdiri dari 20 peserta didik Selanjutnya Metode pengumpulan data Yang dilakukan adalah Yang pertama Observasi Yang kedua Angket Yang ketiga Wawancara Dan yang keempat Adalah tes Menjadi instrumen penelitiannya Atau alat ukur Yang digunakan Adalah Angket Baik Menghilang Nah bagus betul Jaringannya Itu makanya Dia tidak berusaha Aduh Maksimal kan Kalau murah ujian Iya Itu Masuk ke kampus Kalian Masuk ke kampus Di bawah Di situ Bagus Jaringan Tidak 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 Kreatif Kerasara Istilahnya Rombu Nasra Tunggu Ini Masuk ke Kerasara Nasra Bisa Basu Agel Ya Nulagel Halo Nasra Kenapa Kalau begini Matanya Tidak Berkedipa Jaringannya Bermu Nasra Tidak 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 Jaringan Bermasalah Tidak Tidak Juga Bermasalah Bermasalah Kita Kemarin Dulu Itu Di Warkop Komprehensif Iya Misalnya Banyak Gangguan Jadi Saya pakai Headset Iya Bagus Kalau Di Warkop Bermasalah Bermasalah PPL Di Madani Iya Jaringan Yang Tidak Andalkan Semua Portainya Bentar Malam Nasra Bagaimana Nasra Ini Sudah Hilang Sudah Hilang Kemarin Kemarin Dulu Jadi PBA Ustaz Lengkap Penguji Pembimbing Yang mau Diuji Tidak Ada Mas 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 Sajar Di PBA Lengkap Pembimbing Dua Penguji Dua Eh Justru Penelitinya Tidak Ada Desember Kayaknya Kalau Memang Begini Kan Offline Bunda Ini ujian kesabaran ini bunda Ujian kesabaran gini Disini mau diperhatikan kesabaran Ini saja di offline bunda Kalau tes Karena kan di ruang pas Itu kan berjarak di orang Sebenarnya itu Kalau Dimaafkan memang Selanjutnya analisis data deskriptif Yang pertama di analisis data deskriptif Tentang minat belajar Ada pun Untuk mengetahui kategori minat belajar Penaliti menggunakan rumus jenjang Yaitu mencari kategori rendah Tinggi Dan sedang Berdasarkan penjumlahan dengan rumus jenjang Itu Itu diperoleh kategori minat belajar Kelas kontrol Yang rendah itu berada pada kategori Atau skor 73 Dan kategori tinggi itu Berada pada skor 83 Sementara untuk kategori Untuk kategori sedang Itu berada di antara 73 Dan skor 83 Selanjutnya kategori minat belajar Kelas eksperimen Untuk kategori terendah itu Dia berada pada skor 75 Dan tinggi berada pada skor 83 Sedangkan sedang berada di antara 75 dan 83 Selanjutnya uji normalitas Uji normalitas minat belajar kelas kontrol Yang pertama dilakukan adalah untuk mencari rata-rata Rata-rata dan standar deviasi Berdasarkan rumus yang digunakan Diperoleh rata-rata minat kelas kontrol Yaitu 78 Dan standar deviasinya 4,79 Dibulatkan menjadi 5 Kemudian uji normalitas Yang selanjutnya dilakukan yaitu Untuk mencari nilai X2 hitung Dengan menggunakan rumus C kuadrat Berdasarkan penjumlahan Diberoleh bahwa X2 hitung itu 2,2571 Kemudian X2 hitung ini dibandingkan dengan nilai X2 tabel Dalam tabel statistik Pada taraf signifikansi 0,05 Diberoleh X2 tabel itu 9,49 Jadi X2 hitung yang 2,2571 Itu lebih kecil dari X2 tabel 9,49 Maka HO diterima dan data berdistribusi normal Selanjutnya minat kelompok eksperimen Berdasarkan penjumlahan Diberoleh bahwa rata-rata minat kelompok eksperimen itu 80 Dan standar deviasi 7,4 Selanjutnya dicari Mencari nilai X2 tabel Dan mencari nilai X2 hitung Berdasarkan perhitungan atau penjumlahan Diberoleh nilai X2 hitung itu sebesar 5,978 Kemudian dibandingkan dengan nilai X2 tabel Pada taraf signifikansi 0,05 Diberoleh X2 tabel 9,49 Jadi X2 itu lebih kecil dari X2 tabel Maka HO diterima dan data berdistribusi normal Selanjutnya dilakukan penghitungan varian uji homogenitas Uji homogenitas ini untuk mencari variansi kelas Masing-masing kelas Yang pertama variansi kelas kontrol Berdasarkan perjumlahan Variansi kelas kontrol adalah 24,25 Dan variansi kelas eksperimen adalah 54,5 Setelah ditemukan hasil dari uji normalitas dan uji homogenitas Dilanjutkan dengan uji hipotesis Uji hipotesis disini menggunakan rumus Polet varians untuk mencari uji beda Berdasarkan uji hipotesis menggunakan rumus Polet varians itu ditemukan bahwa Diberoleh bahwa nilai T hitung 1,007 Dan nilai T tabel dengan interpolasi yaitu 2,037 Maka nilai T hitung 1,007 Lebih kecil dari T tabel 2,037 Kesimpulannya kelas eksperimen yang diterapkan Ta'bir al-husawar dan kelas kontrol yang tidak diterapkan Tidak terjadi perbedaan hasil belajar Dilihat dari uji T beda menggunakan rumus Polet varians dengan hasil di mana T hitung dari T tabel dengan interpolasi Selanjutnya analisis data tentang Maharotul Kalam Diberoleh bahwa hasil tes Maharotul Kalam Pre-test 1.110 dan post-test 1.605 Dengan rata-rata tes 56,5 dan post-test 80,25 Kemudian dicumulakan Berdasarkan penjumlahan Diberoleh Nilai kelas eksperimen itu adalah Kemudian selanjutnya Maharotul Kalam Kelompok Kontrol Berdasarkan penjumlahan Diberoleh bahwa Pre-test pada kelompok eksperimen itu 1.115 dan post-test itu 1.680 Dengan rata-rata pre-test 55,75 dan post-test 84,00 Kemudian kedua kelompok ini bandingkan Hasil post-testnya dibandingkan Dan dilakukan uji TBD Untuk mencari apakah terdapat Dan atau tidak terdiri perbedaan Berdasarkan penjumlahan menggunakan uji TBD Menggunakan rumus polek varian Bahwa nilai T hitung 1.76 dan nilai tabel Diberoleh 2.037 Bahwa hasil belajar peserta didik Kelas eksperimen yang diterapkan Atau abil al-musawar Dan kelas kontrol yang tidak diterapkan Adalah sama-sama terjadi peningkatan Hasil belajar dan tidak terjadi perbedaan Dilihat dengan Dapat dilihat dari Rumus polek varian Dengan hasil di mana T hitung lebih kurang dari T tabel dengan interpolasi Jadi kesimpulannya Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data Penulis menemukakan bahwa Penerapan strategi abil al-musawar Dalam meningkatkan minat dan Maharotul kalam peserta didik Dari hasil penelitian ini Minat dan Maharotul kalam peserta didik Kelas eksperimen maupun Kelas kontrol yang pertama itu sangat rendah Kemudian itu terbukti dari hasil frites Kemudian Nilai kedua pelompok ini relatif sama Dan Kesimpulan yang kedua Minat dan Maharotul kalam peserta didik Kelas eksperimen maupun Kelas kontrol Mengalami peningkatan Dan kesimpulan ketiga Apakah terdapat perbedaan dan tidak terdapat perbedaan Berdasarkan hasil analisis data Terbukti bahwa Media gambar dan peta konsep Yang diterapkan di kelas kontrol Ini sama-sama dapat meningkatkan minat Belajar bahasa Arab dan Maharotul kalam peserta didik Dan tidak terdapat perbedaan Peningkatan hasil belajar Dapat dilihat dari uji T beda yang digunakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Setelah kita mendengarkan pemaparan Ada peserta yang hadir Assalamualaikum peserta Halo Assalamualaikum salam Ya hadir Silahkan Untuk kesempatan ini Persilakan saudara untuk berikan Pertanyaan atau tanggapan Kepada saudara Nasra Il-Agel Silahkan Baik Ustadz Terima kasih atas keempatannya Saya Tidak pakai muka Karena selagi Kasih bobo Anu adek Nola Yang ingin saya tanya Apa-apa Kendalanya peneliti Selama melaksanakan penelitian Ustadz Siapa lagi yang lain Masih ada Kan tiga aja Bertanya semua harusnya Oh tiga aja Silahkan tiga saja Ini mendapat kesempatan semuanya ini Kau berkah pagi-pagi Nurul Rahmayani Tekan Tidak ada runtuh sementara Sampai dia Mau ditanyakan Silahkan nurul Oke Rahmayani Ya jawab saya dulu sambil Setelah Setelah Rasra menjawab Muncul lagi Dari Rahmayani Silahkan Rasra Baik Terima kasih Atas kesempatannya Dan terima kasih Untuk Pertanyaannya juga Pertanyaannya Apa kendala peneliti Meneliti Jadi Kita ketahui Bersama bahwa Sekarang ini Masa pandemi Jadi apa-apa Itu serba dibatasi Untuk bertemu Dengan peserta didik pun Saya tidak bertemu langsung Saya menggunakan Whatsapp Sebagai perantara Untuk belajar Bisa di mana Jadi saya menggunakan Whatsapp Sebagai perantara Untuk belajar Kendalanya Itu yang pertama Tidak semua peserta didik Memiliki HP Tidak semua peserta didik Itu memiliki Android Jadi Ketika mereka Tidak memiliki HP Saya membagi Beberapa kelompok belajar Saya Tetapkan yang Berdekatan rumahnya Itu belajar Jadi satu kelompok belajar Jadi kalau misal Ada Ada tugas Itu Mereka kerjanya bersama Dan kirimnya Lewat HP yang Android tersebut Gitu Kemudian Ada beberapa peserta didik Yang tinggalnya di tempat Yang memang sana-sahari Tidak ada jaringan Jadi Harus Seperti itu Kemudian yang ujian Cari jaringan Menjadi Memang susah Kemampuan bercakapnya Melalui Video call Melalui Video call Jadi tugasnya Dikirim melalui gambar Dipoto Terus dikirim Ada grupnya Memang untuk Sepertugas Kemudian Kalau untuk melatih Mengharapul kalamnya Kita pakai Video call Begitu Langsung Wawancara langsung Nanti Penguji tanya Anda Lebih dalam Karena ini Butuhkan pertanyaan Karena Prosesnya Berbeda dengan Biasanya Yang penting Tercapai Tujuan yang Diinginkan Masih ada yang lain Biasakan Baiklah Untuk Karena Kelihatannya Yang Yang ikuti Ini Belum bergairah Untuk bertanya Hanya Sebagai Saya pendengar Saja Lagi Kasih tidur Semuanya Ada Ada Ya Mudah-mudahan Suami Suaminya Ya Ya Tentu Pertama Saya Berikan Pada Ibu Doktor Haji Amrakas Terima kasih Selaku Ketua Tim Promoter Dan Pimpinan Sidang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Kita Sedang Melaksanakan Ujian Seminar Hasil Dari Penelitian Saudara Nasra Dengan judul Penerapan Strategi Atpabiri Musawwar Dalam Meningkatkan Minat Dan Maharat Penelitian Di kelas 10 Madrasa Alia Al-Khairat Diri Tumar Kabupaten Peruntalo Pertama sekali Saya ingin Tanyakan Anda melakukan Penelitian ini Di saat Kelas Daring Jadi Sementara Pembelajaran Berjalan Dalam Daring Lalu Anda Melaksanakan Penelitian Atau Kapan Melaksanakan Penelitian Ini Tahun Lalu Sudah Tahun Iya Sementara Corona Berlangsung Anda Melakukan Penelitian Proses Penelitian Iya Saja Dan Pembelajaran Juga Berlangsung Online Saja Jadi Pembelajaran Berlangsung Online Dan Anda Datang Masuk Dengan Melakukan Penelitian Dengan Melakukan Juga Online Baik Penelitian Ini Adalah Experience Experience Ya Artinya Membawa Sebuah Konsep Tentang Tabir Rumusawar Untuk Melihat Bagaimana Pengaruh Tabir Rumusawar Ini Dalam Meningkatkan Maharal Kalam Begitu Kan Baik Bisa Anda Jelaskan Dulu Karena saya Tidak Dapat Di Kajian Teori Tabir Rumusawar Seperti Apa Bagaimana Bentuknya Dan Apa Untuk Membuat Materi Tabir Rumusawar Ini Anda Merujuk Ke Buku Paket Atau Anda Bikin Sendir Atau Seperti Apa Coba Jelaskan Bagaimana Desain Tabir Rumusawar Ini Apakah Terdiri Dari Muhadasa Atau Seperti Apa Kananda Tergambar Jelaskan Jadi Saya Membuatnya Yang pertama Materinya Saya Ambil Dari Buku Paket Yang Memang Digunakan Beserta Didik Buku Diterbitkan Tahun 2019 Satu Judul Kamu Desain Itu Tabir Rumusawar Kamu Sendirian Desain Anunya Tabir Ada Dari Kalimat 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 Memang Dari Saya Cuman Median Sudulnya Apa Temanya Apa Temanya Ini Kan Kelas Berapa Kelas 10 Berarti Kelas 1 Alia Kan Iya Satu Alia Satu Alia Itu Buku Paket Bahasa Arab Di Yang Mana Kompil Judul Apa Tabir Satu Tabir Iya Ungkapan Ungkapan Dan Ada Disitu Pembelajaran Tentang Bulan Bulan Ya itu Yang kamu Jadikan Yang itu Yang kamu Desain Bulan Sampsi Tabir Rumusawar Itu Bagaimana Caramu Menyusun Bulan Bagaimana Apa Apakah Masih Dan Tabir Rumusawar Ya Mulai Mulai Eh Ini Tidak Tidak Lihat Apa Sebenarnya Bah Ini Masih Dan Tabir Rumusawar Media Gambar Tapi Tidak Ada Gambar Habir 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 Kan Kami Tumah Tumah Kelam Nah Pusat Materinya Ada pada Nama-nama Bulan Ya Cuman Kamu Tidak Makan Disini Apa Dan Ini Yang Kamu Jadikan Bawa Turun Untuk Melihat Secara Experience Jadi Ada Kelas Kontrolnya Ada Kelas Experiment Sekarang Kita Fokus Sebelumnya Disana Guru Kelas Mengajarkan Bahasa Arab Tanpa Melakukan Strategi Media Kan Sekarang Anda Menggunakan Tabir Rumusawar Ini Bagaimana Anda Menyusun Tahapan Tahapannya Dan Menyusun Materinya Itu Yang Anda Katakan Saya Ambil Dari Buku Paket Seperti Apa Coba Jelaskan Jadi Misal Tentang Bulan Asyuhur Tentang Yang Bentuk Kalendernya Tapi Saya Pisah-pisahkan Bulan Januarnya Sendiri Baru Kitarangan Basaratnya Sampai Desember Kamu Membuat Desain Percakapan Lalu Gambar Untuk Itu Dilatih Bagaimana Mengucapkannya Itu Saja Mengucapkannya Januari Februari Maret April Tanpa Latihan Mereka Sudah Bisa Dalam Bentuk Basak Bulan Apa Yang Kamu Pake Bulan Kamar Itu Bulan Sampsiang 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 Yang Januari Itu Februari Maret April Itu Bagaimana Bentukan Umum Bentuk Tabirmu Tidak ada Kok Lampir Kan Disini Ada Yang Akhir Itu Ada Lampir Lampiran Lampiran Ini Hanya Fotokopi Kalender Tampilkan November Bukan Tidak ada Takbir Disini Kalendernya Tunggu Kalender Coba Saya Tidak ada Berisi Disini Percakapan Bagaimana Memancing Maharakal Kalimnya Itu Kalau Kalian Nasrath Kita Sudah Baca Kamu Pasara Sekali Meneliti Buka Begini Ini Nampas Kepribadian Ketika Kamu Ujian Tidak Ada Sama Sekali Usaha Tidak Ada Mengembangkan Diri Kreativitas Mencari Hal Antisipasi Tidak Ada Kamu Lakukannya Terbukti Dengan Hari Ini Masa Instrumen Itu Saja Kamu Naikkan Disini Untuk Apakah Coba Kamu Magister Jadi Pertama Itu Tadi Pertanyaan Adalah Mana Takbirnya Mana Mohadasahnya Yang Mencerminkan Menggali Kemampuan Maharatul Kalan Dikalangan Siswa Dan Materinya Bagaimana Kamu Olah Tidak Ada Kamu Tidak Mengolah Materi Ini Materi Yang Ada Di Masa Maha Maha Ini Kamu Ramulah Menjadi Percakapan Numpangnya Di Bulan Januari Yang Akhir Apa Matai Percakapan Yang Disini Yang Bisa Lahir Dalam Januari Apa Bulan Pertama Ya Kan Apa Bagaimana Ada Kecakapan Ini Yang Dibentuk Percakapan Untuk Memancing Maharanya Atau P.I. Syahar Anta Ulip Di Bulan Berapa Itu Muncullah Ada Nah Pertemuan Ini Masalah Mahalan Apa Pertanyaan Yang Bukan Itu Yang Terkait Dengan Ibril Ada Moop April Di Situ Semua Yang Terkait Yang Bisa Membangkitkan Berbicara Tentang Bulan Itu Kenapa Kita Percakapan Itu Instrumen Kelahirannya Kelahirannya Setas Hamka Ibril Kapan Mulai Korona Maris Maris Kan Maris Itu Banyak Sekali Hal Memang Kreatif 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 Masuk Masuk Materi Satu kali Saja Satu kali Saja Kamu Daring Di situ Langsung Bisa Mengambil Mana Bisa Jadi Minimal Menangkali Sebenarnya Itu Bagus Strategi Ini Bisa Diandalkan Strategi Ini Bisa Meningkatkan Tidak Mungkin Apa Yang Kau Lakukan Ini Amal Amal Kemudian Setiap Perniwal Kepada 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 Kamu Menjawab Mana Susana Menjawab Patung Patung Ini Ini Susah Sampai Jam 10 Pro Begini Kita Anungkan Dia Offline Anggil Mika Kampus Bunda Tidak Tidak Berjarak Orang Tidak Menerus Bicara Sendiri Antara Kita Sendiri Offline Tidak 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 Offline Peserta Online Bunda Bisa Ditampil Ada Laptop Layar Atau Ada Apa Namanya Layar Tuh Tapi Itu Pak Direktur Salam Tidak Ada Isin Dari Pak Rektor Tapi Kemarin Itu Waktunya Hari Tahun Tahun Saya Ada Disitu Sama Pak Direktur Ini Sudah Kesempatan Ujian Offline Apa Alasannya Pak Rektor Tidak Bisa Beralasan Ini Sudah Merusak Sistem Ini Kondisi Sudah Seperti Ini Bagaimana Caranya Ini Kesehatan Tetap Kemarin Itu Hanya Nama Saja Kesehatan Tapi Ada Lagi Kesehatannya Ini Bagaimana Cara Jalan-Jalan Ini Dia Sendiri Tidak Berkedi Kita Ngomong Sendiri Jadi Dan Hasil penelitian Yang Disadarkan Juga Sama Sekali Tidak Coba Saya Lihat Kipah Saya Kira Kita Menilainya Ini Nasr Kamu Kamu Belum Maksimal Belum Bisa Kita Saya Tidak Menyarankan Kamu Untuk Tutupin Belum Sebelum Memperbaiki Ini Semua Jadi Kesimpulan Saya Dalam Hujan Ini Kamu Harus Perbaiki Instrumen Itu Tata Kembali Apa Itu Tabirul Musawar Kau Misalkan Dicobakan Kembali Lewat Virtual Dengan Siswamu Jadi Artinya Kamu Harus Melakukan Penelitian Ulang Dengan Memperbaiki Desain Penelitian Khususnya Materi Terambil Jelaskan Dalam Pemenitian Bahwa Saya Meramu Tabirul Musawar Dengan Mengacu Kepada Buku Paket Dengan Mendesain Beberapa Muhadasa Dari Muhadasa Itulah Kemudian Bisa Kami Mengambil Kemampuan Maharatalannya Itu Yang Saya Tunggu Nanti Jadi Namanya Desain Eksperimen Dan Itu Saja Langkah-langkah Pelaksanaannya Bagaimana Langkah-langkah Realnya Jangan Disitu Jadi Itu Saja Pak Dari Saya Terima kasih Pak Memang Memang Sebenarnya Susah Membimbing Dalam Kondisian Seperti Ini Karena Sudah Tidak Ketemu Susah Penerapannya Jauh Bustas Kalau Eksperimen Baru Offline Online Susah Kurang Tepat Tidak Efektif Kalau Bagaimana Kau Melihat Minatnya Itu Minat Bisa Dilihat Observasi Pada Saat Dia Begitu Penerapan Media Juga Harus Langsung Saya Saya Tidak Kira Akan Modennya Seperti Ini Secara Online Offline Melihat Melihat Itu Minat Harus Di Dimana Online Itu Tidak Ada Yang Berminat Ada Saja Mahasiswa Masuk Sebentar Baru Menghilang Mau Ditegur Bagaimana Sekiranya Pak Terima kasih Oke Itu Sangat Bagus Adanya Ibu Ini Bulan Ini Ramu Dalam Bentuk Bahasa Bercakapan Paham Coba Saya mau Tanya Sebelum Itu Anda Masukkan Bagaimana Bagaimana Menurut Saudara Jadi Pak Alil Al-Nusawar Itu Dia Pembelajaran Menggunakan Bantuan Media Gambar Jadi Proses Pembelajarannya Ada Media Gambar Yang Ditampilkan Iya Tapi Saya Belajar Bahasa Inggris Menggunakan Tabir Begitu Itu Jadi Hanya Gambar Ada Perlakuan Baru Kita Menceritakan Apa yang Dilakukan Orang Itu Setelah Melihat Itu Dipilmkan Itu Baru Kita Sendiri Yang Membuatkan Mengungkapkan Temanya Baru Kita Sendiri Yang Mengungkapkan Setelah Dilihat Semua Apa yang Terdiri Dalam Dalam Film Itu Baru Kita Mengungkapkan Membuat Dalam Menyusul Bahasa Begitu Jadi Selain Selain Tengah Tentang Bulan Itu Ada Kabir Tentang Ungkapan Ungkapan Bertanya Sobah Hun Kemudian Mereka Menjawab Sobah Humor Disitu Latihan Latihan Kalau Saya Belajar Bahasa Inggris Begitu Di Tempat Pelatihan Saya Begitu Jadi Ada Kita Sudah Tahu Temanya Baru Ada Kegiatan Tapi Ada Bersuara Baru Kita Nanti Akan Menceritakan Yang Berdiskusi Ya 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 Itu Pernah Begitu Masa Inggris Begitu Oke Baiklah Untuk Selanjutnya Saya berikan Ibu Ica Silahkan Ibu Aisyah Doktor Ya Terima Kasih Ustaz Saya Tadi Mendengar Dari Ustaz Amra Apa Istilahnya Intinya Dia sudah Sampaikan Tapi Begini Judulnya Strategi At-Tabir Al-Musawwar Dalam Meningkatkan Minat Dan Maharatul Kalam Jadi Media gambar Ini Ada Dua Peruntukannya Terhadap Minat Dan Maharatul Kalam Tapi Saya Melihat Hasil Penelitian Ini Tidak Membahas Khususus Misalnya Bagaimana Perannya Itu Media Bagaimana Media gambar Terhadap Minat Misalnya Anda hanya Membahas Tabir Musawwar Itu Apa Kemudian Minat Seperti Apa Gini Tapi Ketikapun Anda Bahas Misalnya Bagaimana Peran Tabir Musawwar Itu Terhadap Minat Itu Juga Tidak Terlalu Tuntas Termasuk Media Gambar Seperti Apa Yang Anda Sajikan Sehingga Itu Berimplikasi Terhadap Minatnya Peningkatan Minatnya Itu Saya Tidak Melihat Jadi Pada Dasarnya Saya Menanyakan Seperti Apa Media Gambar Saudari Yang Anda Tampilkan Ketika Mengarah Keminatnya Kemudian Kekalannya Tapi Kalau Anda Katakan Tadi Ada Kalender Kalender Yang Seperti Ustaz Amra Tadi Bahas Sudah Kemudian Termasuk Anda Bilang Oh Ada Ungkapan Ungkapan Kalau Ungkapan Ungkapan Kan Berarti Bukan Gambar Tapi Sebelum Diungkapkan Itu Kan Pasti Ada Pancingan Dari Gambar Nah Seperti Prof Tadi Bilang Misalnya Ada Gambar Nah Dari Gambar Itu Terpancing Kita Untuk Berkalam Berbicara Kayak Gitu Memberi Komentar Terhadap Gambar Itu Misalnya Atau Gambar Gambar Itu Bagaimana Maksud Saya Media Gambar Itu Kemudian Yang Memancing Minat Media Gambar Itu Yang Kemudian Meningkatkan Mahara Kalam Tapi Kan Tidak Termasuk Ketika Anda Meneliti Terhadap Kelas Yang Eksperimen Kontrol Tidak Jelas Medianya Seperti Apa Jadi Yang Harus Maksimal Disini Medianya Itu Itu Yang Pertama Jadi Saya Sampaikan Dulu Saja Semua Yang Kedua Itu Di Abstrak Itu Ada Dua Sebenarnya Yang Anda Sampaikan Disini Strategis Tabir Musawwar Dan Tabir Al-Ara Ar-Raisyia Ar-Raisyia Peta Konsep Tapi Kan Di Dalam Anda Tidak Bahas Peta Konsep Di Judul Intinya Pun Tidak Ada Peta Konsep Hanya Di Tujuan Penelitian Di Abstrak Itu Anda Sebutkan Satu Kali Saja Jadi Selama Di Sepanjang Demi Halaman Demi Halaman Satu Kali Saja Terungkap Tabir Al-Ara Ar-Raisyia Kemudian Nanti Di RPP Baru Ada Lagi Itu Peta Konsep Jadi Maksud Saya Harusnya Kan Kalau Memang Dua Di Judul Pun Anda Hanya Mengatakan Tabir Musawar Tapi Di Abstrak Ada Apa Tabir Al-Ara Itu Al-Ara Ar-Raisyia Peta Konsep Itu Nah Bagaimana Anda Samakan Media Gambar Dengan Peta Konsep Seperti Apa Meskipun Itu Di RPP Anda Saya Lihat Dalam Kegiatan Intinya Itu Sama Sekali Tidak Jelas Bagaimana Itu Penyajian Media Gambarnya Misalnya Seperti Di Halaman Senda Lampiran Keberapa Ini RPP Itu Media Peta Konsep Whatsapp Dan Messenger Itu Kan Nah Kemudian Kegiatan Pembelajarannya Melalui Media Whatsapp Guru Menyapa Peserta Didik Kemudian Kegiatan Intinya Peserta Didik Menerima Materi Tidak Ada Yang Penyajian Gambar Semua Berkomunikasi Lewat Media Whatsapp Apakah Media Whatsapp Itu Yang Anda Maksud Media Gambar Itu Kan Jadi Kalau Bagaimana Mengungkap Maksudnya Kita Mencari Cari Media Gambar Seperti Apa Anda Sajikan Lewat Whatsapp Karena Mengajar Lewat Online Whatsapp Itu Yang Anda Jadikan Media Komunikasi Dengan Peserta Didik Dengan Menyajikan Bagaimana Ini Media Gambar Untuk Meningkatkan Minatnya Satu Kemudian Media Gambar Yang Anda Sajikan Lewat Whatsapp Bagaimana Dia Meningkatkan Maharak Alam Itu Ada Dua Tapi Sekali Lagi Tidak Ada Media Yang Kami Lihat Bagaimana Nasra Menanggapi Itu Baik Terima Kasih Yang Pertama Di Judul Tadi Sempat Dibahas Bahwa Tidak Ada Yang Peta Konsep Yang Menjadi Rumusan Masalah Di Sini Mencari Perbedaan Antara Kelas Yang Diterapkan Media Gambar Dan Yang Tidak Diterapkan Nah Untuk Mencari Perbedaannya Itu Tidak Tidak Maksimal Jika Hanya Menggunakan Metode Konvensional Yang Metode Metode Cerama Seperti Itu Saja Jadi Dia Mencari Satu Strategi Yang Hampir Sama Dengan Media Gambar Terima Tidak Berarti Ini yang Dibandingkan Ini Kelas Kontrol Nah Ini yang dibandingkan Berarti Begini Cukup Saja Tidak Di Sini Sesuai Dengan Tunggu Masalah Yang Anda Ungkapkan Lanjut Kemudian Yang Tadi Itu Penyediaan Gambar Lewat Whatsapp Jadi Gambarnya Saya kirimkan Lewat Whatsapp Terus Materi Itu Ada Bulan Bulan Kembali Lagi Ke Asal Tadi Bahwa Memang Gambarnya Belum Bisa Bercerita Tentang Bagaimana Kemudian Dia Bisa Bercakap Maksudnya Kan Ada Gambar Anda Kirimkan Agustus Maris Apa Dan Sebagainya Nah Dari Gambar Itu Coba Anda Bercerita Coba Ada Berbicara Tapi Sebelumnya Guru Atau Peneliti Menyajikan Materi Itu Misalnya Ketika Tampil Gambar Bulan Agustus Bertertan Dari Tanggal Satu Sampai Tanggal Sekian Ungkapan Ungkapan Apa Yang Bisa Disampaikan Disitu Yang Nanti Kemudian Bisa Dikembangkan Atau Bisa Diminta Kesiswa Untuk Mengungkapkan Kembali Nah Dari Situ Kan Kalau Dia Ungkapkan Kembali Mungkin Ada Tabatnya Mungkin Dari Bulan Itu Sehingga Dia Terbiasa Bercakap Sehingga Dia Bisa Mengungkapkan Besok Besok Lagi Mungkin Pertemuan Berikutnya Anda Kirim Lagi Bulan Berapa Mereka Sudah Berinisiasi Mereka Sudah Punya Konsep Ungkapan Untuk Berbicara Itu Jadi Kalau Sekarang Saya Tanya Kalau Anda Menyirimkan Gambar Bulan Agustus Misalnya Atau Maris Ibril Atau Janari Apa Yang Mereka Ungkapkan Setelah Melihat Gambar Itu Kalender Agustus Latihan Latihan Untuk Mengucapkan Kembali Latihan Untuk Mengucapkan Kembali Dari Bulan Januari Sampai Desember Itu Bagaimana Pelangkalannya Oh Hanya Menyebutkan Nama-nama Bulan Itu Bukan Berkecara Kalau Begitu Bukan Maharak Alam Kalau Begitu Hanya Mufradat Bulan Khusus Bulan Saja Itu Kosa Kata Namanya Kalau Kalam Bagaimana Dia Berbicara Hanya Tampil Agustus Dia Mengucapkan Beberapa Hal Misalnya Wulitufi Agustus Misalnya Atau Peristiwa Apa Yang Terjadi Di Agustus Dia Bercerita Maka Terbiasa Berbicara Ketika Ditanya Ini April Jadi Kita Acak Guru Ini Mengacak April Lagi Dikirimkan Oh Langsung Dia Berbicara Tentang April Seperti Bunda Katakan April Misalnya Atau 21 April Itu Apa Hari Kartini Misalnya Atau Apa Dia Bercerita Tentang Apa Yang Ada Di Bulan April Dia Berbicara Tentang Apa Yang Dibulang Agustus Hari Kemerintahan Misalnya Itu Mengkapan Berarti Dia Berbicara Kalau Hanya Melafaskan Ulan Januari Februari Maris Dan Lain Sebagainya Itu Mengkapan Kosa Kata Saja Itu Jadi Termasuk Sebenarnya Nasra Kan Kalau Makanya Tadi Nanti Saya Lihat RPP Ternyata Ini Penelitian Online Padahal Selama Ini Kita Sepakati Sebahagian Besar Dari Kami Ini Menyepakati Bahwa Kalau Mau Eksperimen Dan Kelas Kontrol Itu Kira-kira Tidak Efektif Kalau Online Anda Sendiri Temukan Masalahnya Kan Tidak Semuanya Punya Android Jangankan Online Offline Saja Belum Tentu Bisa Efektif Makanya Hasil Penelitian Nanti Kadang-kadang Memang Banyak Kendalian Ditemukan Termasuk Misalnya Kondisi Lingkungan Sekolah Misalnya Di mana Kita Meneliti Mungkin Siswanya Ada yang Terlambat Masuk Sekolah Ada Bahkan Yang Banyak Isin Karena Kondisi Keluarga Bantu 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 Keluarganya Atau Macam Apalagi Online Tidak Punya Android Dia Harus Kumpul Berapa Menit Berapa Jam Lagi Ditunggu Mereka Harus Kumpul Di Rumah Untuk Menggunakan Satu Android Mengirim Tugas Satu Android Itu Kan Susah Apalagi Melihat Minat Melihat Minat Seperti Prof Tadi Bila Harus Ada Observasi Langsung Karena Minat Itu Kan Meneliti Tentang Minat Itu Banyak Hal Yang Harus Dilihat Itu Jadi Saya Kira Yang Itu Saya Kalau Saya Secara Pribadi Saya Mau Tahu Bagaimana Gambar Itu Berperan Terhadap Minatnya Terhadap Ini Meskipun Hasil Yang Anda Katakan Tadi Tidak Ada Beda Ketika Kota Konsep Disajikan Di Kelas Kontrol Dengan Media Gambar Di Kelas Ini Saya Bisa Mengatakan Betul Tidak Ada Bedanya Memang Karena Kita Tidak Tahu Medianya Seperti Apa Dan Jelas Bahwa Medianya Kalender Nama-nama Bulan Itu Memang Kalau Peta Konsep Lebih Berat Peta Konsep Dengan Media Gambar Banyak Nama-nama Bulan Peta Konsep Yang Ada Maksud Seperti Apa Kita Tidak Tahu Ya Jadi Saya Kira Memang Masih Banyak Hal Nanti Yang Perlu Dikonsultasikan Dengan Pemimpin Dengan Ustazah Amra Seperti Apa Maunya Penelitian Anda Ini Apalagi Kalau Seperti Tadi Bahwa Keberapa Kali Anda Mengerapkan Di Kelas Kontrol Di Eksperimen Ustazah Amra Bilang Kalau Hanya Baru Satu Kali Baru Anda Langsung Dapat Kesimpulan Offline Saja Langsung Ke Kelas Itu Kita Sarankan Biasa Minimal Minimal Sekali Tiga Kali Perlakuan Yang Efektifnya Sebenarnya Satu Semester Enam Kali Saya Kira Itu Jadi Saya Ngomong Ajar Jam Sepuluh Jadi Saya Kira Itu Nasra Dalam Artian Kalau Anda Bandingkan Dengan Peta Konsep Itu Perlu Sangat Jelas Khusus Di RPP Di Kegiatan Inti Anda Gambarkan Itu Seperti Di Kegiatan Inti Kan Itu Alur Ceritanya Pembelajaran Skenari Pembelajaran Tidak Di Situ Seperti Apa Anda Menyajikan Media Seperti Apa Anda Menyampaikan Nekir Kemudian Bagaimana Anda Melihat Bahwa Di Media Itu Kemudian Dia Bisa Mengungkapkan Beberapa Ungkapan Kalau Anda Ceritakan Tadi Itu Bukan Maharatu Kalam Kalau Hanya Menyusun Yanarif Ibrahim Maris Ibril May Dan Sebagainya Seperti Apa Sebenarnya Untuk Ungkapan Kemudian Ada Juga Materinya Tentang Ta'aruh Perkenalan Disitu Ada Gambar Orang Berkenalan Terus Ada Materinya Bertanya Mas Buka Berjauh Ismi Begitu Digambar Itu Ada Orang Bercakap Ada Orang Seperti Bercakap Tapi Anda Minta Siswa Untuk Mengungkapkan Seperti Apa Yang Digambar Iya Tapi Materi Pertamanya Tentang Bulan Itu Hanya Untuk Melati Bagaimana Apa Namanya Pelafalannya Mereka Kemudian Materi Keduanya Tentang Ta'aruh Perkenalan Tapi Di Penelitian Ini Atau Di Lampiran Lampiran Kan Yang Menonjol Gambar Kalender Yang Baru Satu Sempat Saya Perilih Itu Anda Sendir Menjelumuskan Diri Anda Karena Anda Yang Tidak Untuk Intinya Kalender Itu Hanya Pemancing Meskipun Yang Kita Inginkan Seperti Prof Tadi Juga Bilang Ada Gambar Dimana Gambar Itu Sudah Disajikan Oleh Guru Kemudian Diminta Lagi Siswa Untuk Melihat Gambar Itu Kemudian Mengungkap Percakapan Percakapan Yang Terkait Dengan Gambar Itu Sebagaimana Materi yang Diterima Jadi Disitulah Kemudian Oh Bahwa Dengan Media Gambar Ketika Kita Ulang-ulang Memberikan Media Gambar Dia Dengan Dengan Ini Minatnya Muncul Minat Belajarnya Muncul Semangat Kalau Dikasih Gambar Gambar Misalnya Dengan Gambar Itu Pun Berulang Ulang Tambah Bagus Berbicara Jadi Seperti itu Dan Ini kan Disini Kita Tidak Lihat Seperti Apa Medianya Itu Sehingga Dikatakan Minatnya Bisa Bagus Atau Meskipun Anda Bilang Sama Jindada Bidanya Dengan Kontrol Karena Memang Medianya Anda Tidak Maksimal Jadi Saya Kira Itu Dicatat Nanti Nanti Akan Diperman Itu Dilengkapi Semua Yang Anda Gunakan Dicatat Baik-baik Terima kasih Terima kasih Baiklah Karena Saya Ini Penguji Pertama Ini Pengbimbing Ini Yang Belum Muncul Ini Pak Rapi Ada Pak Rapi Halo Pak Rapi Halo Silahkan Baya Pustas Doktor Rapi MPDI Persilahkan Berikan Masukan Pertanggungjawabkan Nas Rostas Terima kasih Kepada Bapak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bapak Bapak Sidang Munakis Yang Terhormat Dari Nasra Yang Sampai Saat Ini Sudah Masuk Tahap ujian hasil dan mudah-mudahan bisa lebih lancar karena sepertinya ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari hasil penelitiannya ini tadi ada banyak masukan-masukan dari penguji utama 1 dan penguji utama 2 memang saya cari-cari gambar apa ini yang dikomentari seperti yang disampaikan kemudian apa kaitannya materi yang Anda bahas itu dengan gambar itu yang saya mau tahu jadi materi yang dibahas itu tentang takbirat warudut itu dengan asyuhur asyuhur Alpemiladiyah itu apa kaitannya dengan gambar yang Anda siapkan apa gambar apa yang ya pasnya begini gambar apa yang Anda siapkan untuk materi ini itu jadi kalau untuk materi tentang bulan-bulan tadi Ustaz suhurun miladiyah itu disitu saya sediakan gambar kan tentang bulan januari eh kalender kalian bisa siapkan kalender kurut di sebelahnya itu mukrodatnya nah itu untuk melatih bagaimana mereka melapaskannya mukrodat itu kemudian untuk takbirat ungkapan-ungkapan sobahul hoir dan sobahul nur itu juga sama untuk melatih keterampilan mereka berbicara bahasa Arab itu hanya untuk menghafal mukrodat saja atau bercerita tidak dihafal tidak dihafal mungkin dihafalkan Ustaz tapi tidak kayak dihafal bisa melihat buku sedikit-sedikit untuk mengutatkannya tidak dihafal media apa ya memenunjang media-nya ya apa gambar apa sabahul hoir sabahul nur sabahul kaifahal misalnya itu dari gambar apa yang memancing mereka bertanya itu gambar apa yang ya gambar apa yang ada tampil untuk itu ada dan harus ini bukan harus disesuaikan dengan tujuan tujuan pembelajarannya apa tujuan pembelajarannya coba diripunya apa tujuannya itu yang sampai tidak ada di tujuan pembelajaran untuk apa namanya dapat mengementari gambar misalnya ya atau menjelaskan gambar dalam berbahasa Arab ya ada tidak yang Anda buat di di itu di RPP-nya tujuan pembelajarannya itu menjelaskan informasi tentang siswa dan identitas diri mengulangi bunyi dimana itu tempatnya menjelaskan gambar itu tujuan pembelajaran itu menunjukkan fakta yang ada dalam teks mana yang berarti menjelaskan ya menjelaskan dalam dapat menjelaskan dengan menggunakan dapat menjelaskan gambar dengan menggunakan bahasa Arab misalnya ya ini Ustaz ada tapi saya tidak bisa di itu jadi gambar dua orang misal tentang ta'arufan Ustaz atau katakanlah tujuannya itu dia dapat apa ya namanya dia dapat menjelaskan dalam bahasa Arab itu saja misalnya tujuannya nanti kan di di pelaksanaan pembelajarannya itu baru dikasih model pembelajarannya yaitu gambar ya yaitu At-Tabir Lumusawar ya tapi disini kan tidak ada yang mengatakan bahwa dia bisa mengungkapkan siswa dapat mengungkapkan bahasa Arab ya ta'bir ya ya dapat mengungkapkan ta'bir bahasa Arab tentang apa At-Takui misalnya atau apa disitu At-Tabir makanya ada ta'aruf ya ta'aruf itu apa yang gambar apa yang bisa ditampilkan untuk menjelaskan ta'aruf untuk bisa dikomentari jangan-jangan tidak cocok untuk gambar itu ta'aruf ini tidak ini 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 gambarnya tapi laptop saya tidak bisa dipakai ya maksudnya apa yang bisa kalau misalnya gambar seperti itu ya apa yang mereka bisa jelaskan jadi ada gambar dua orang panduannya apa panduan yang Anda berikan terhadap gambar itu ya lebih tinggi lagi tadi mengatakan bahwa dulu kita belajar bahasa Inggris dikasih gambar saja kemudian kita berbicara bebas menggunakan bahasa Inggris dan mencari temanya sendiri ya apa-apalah oke ada disitu temanya tapi gambar apa yang karena ini ini bercakap ini kalau bercakap itu mesti dua orang kalau ta'aruf ini ada gambarnya dua orang ini materi ini materinya Ustaz Atwan tidak bisa diakses kalau misalnya kalau misalnya ta'aruf anishasya ta'aruf memperkenalkan diri ya ta'aruf bisyasiya itu saya kira bisa ya jadi dia misalnya memperkenalkan dirinya itu bisa mengontari itu ya jadi yang saya khawatirkan ini jangan sampai materi ini tidak cocok untuk yang musawar tidak sebut materi itu cocok untuk model-model pembelajaran makanya dilihat jenis materinya baru kita tetapkan model apa yang bisa diterapkan di situ seperti apa namanya takwim ini atau kalender gambar apa di situ yang bisa dikomentari tidak ada gambar di situ berarti untuk belajar takwim ini tidak perlu gambar yang perlu adalah angka-angka belajar tentang menghitung itu sudah ada di situ menghitungnya kalau ini boleh mungkin bertanya-jawab misalnya apa yang Anda lakukan pada tanggal tiga apa yang Anda lakukan pada tanggal empat kalau misalnya mau dibuat dalam bentuk percakapan tapi Anda kan tidak lakukan itu jadi hanya mengirim gambar saja hanya mengirim gambar makanya hasilnya juga memang sama saja tidak ada tidak ada perbedaan karena memang dari proses pembelajarannya itu tidak memberikan nilai tambah kepada mereka jadi pengetahuan mereka sebelumnya itu itu juga pengetahuannya setelah diajar dengan menggunakan media media gambar itu dengan peta konsep jadi itu juga pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang mereka miliki sekarang walaupun Anda mengatakan bahwa setelah dikasih pre-test maka ada perbedaan antara hasil pre-test dengan post-test Anda kasih pre-test iya kenapa saya lihat jauh sekali nilai pre-test hanya 50 berapa jadi ini saya akan Anda menunjukkan bahwa cara pembelajaran Anda itu sangat berhasil padahal ini kan kalau dilihat dari segi model yang Anda terapkan itu kurang nyambung dengan materi yang ada itu nilai nilai pre-test itu diambil bagaimana caranya mengambilnya itu nilai pre-test mereka mereka kan sudah belajar dengan menggunakan buku bahasa harap saya mengambil materi-materi dari buku itu kemudian diberikan materi yang sudah lama itu yang masih baru yang pernah mereka belajar itu dalam teori pendidikan itu kalau kita pernah mendengar sesuatu itu semakin lama jaraknya dari waktu setelah kita mendengarkan dengan mengungkapkan kembali itu kesannya itu semakin berkurang jadi mesti Anda memberikan pre-test apa yang baru saja mereka pelajari minggu yang lalu untuk mengetahui mereka ini memiliki kemampuan sampai di sini untuk pre-testnya kalau dipukul rata saja dari awal itu bisa saja banyak yang sudah lupa tidak usah mereka Anda mengambil ukuran diri sendirilah kalau sudah lama itu masih segar tidak untuk bisa dijawab ya coba karena ini saya lihat jauh sekali perbedaan antara nilai pre-test dengan post-testnya gimana tadi itu nilai berapa berapa nilai nilai post-testnya pre-testnya yang pre-test Maharathul Kalam atau ya Maharathul Kalam iya maharathul Kalam iya 50 terus post-testnya itu itu setelah diberikan perlakuan iya setelah di setelah dihajar kan sama dua-duanya kan begitu baik kontrol maupun eksperiment ini kan jauh sekali seakan-akan berhasil sekali Anda punya metode ini ya seakan-akan sangat berhasil yang sebelumnya itu tidak ada tidak ada keberhasilan dengan melihat pre-testnya itu ya makanya yang saya ragu bagaimana Anda mengambil pre-test itu memberikan pertanyaan jangan sampai pelajaran-pelajaran yang sudah pertemuan sudah lewat 10 pertemuan atau sudah lewat ini terus Anda tanyakan juga sehingga mereka itu sudah lupa ya ini pasti saling ya mestinya yang diambil itu yang baru saja mereka pelajari yang lalu ya jadi mereka itu belajar sudah satu bulan kemudian saya melakukan penelitian mereka belajarnya itu bulan Juli sebelum bulan Juli dan saya turunnya bulan Juli atau beginilah supaya adil itu dua dua pertemuan ini berapa kali pertemuan Anda melakukan pembelajaran empat kali empat kali oke lah empat kali pertemuan terakhirlah yang mereka itu materi empat kali pertemuan terakhir itu mestinya yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat puritesnya ini saya lihat jauh sekali yang Anda lakukan bagaimana puritesnya itu mengambil dari awal-awal sekali pembelajaran materinya ya Ustaz karena pertemuannya baru berapa kali ya jadi pertemuannya baru dibahas itu baru tiga kali pertemuan sebelumnya iya oh begitu ya ya Ustaz karena disitu kan sekolah saatap Ustaz SMA sama MTS sama MA dan guru bahasa ini cuman satu terus jadi Anda memberikan pertemuan pertemuan yang mereka itu baru berapa kali iya jadi pretestnya itu pretest dengan posttest itu dilakukan tulisan atau tulisan pretest sama posttestnya itu tulisan Ustaz tulisan semua ya tulisan semua iya iya artinya kalau kalau dilihat hasilnya ini sepertinya berhasil sekali ini iya dari dari membandingkan nilai pretest dengan posttestnya kan iya ini kelihatan berhasil sekali karena meningkat prestasi belajarnya yang dilihat dari membandingkan pretestnya itu ya tapi kan apa yang Anda sampaikan ini ya saya kira mungkin mungkin saja bisa berhasil tapi tidak banyak menggunakan takbir al-musawwar mungkin ada hal-hal lain yang Anda lakukan disitu silahkan takbir al-musawwar tidak saya menggunakan media semua kemudian dijelaskan bagaimana cara mengerjakan soal bagaimana cara mempraktekan bagaimana cara mengerjakan soal maksudnya maksudnya kan saya pertama berikan dulu perlakuan setelah berikan perlakuan pada pertemuan terakhir itu kan post-test jadi saya jelaskan bagaimana cara menjawabnya bukan memberikan gambar berpost-test maksudnya bagaimana cara mengerjakan soal jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan soal Anda jelaskan bagaimana maksudnya misalnya ada soal ada soal tentang misal nomor satu bertanya disitu Mas Muki kemudian titik-titik ada pilihan A Alif Ba Jim Dandal disitu ada ada pilihan-pilihannya kemudian Ismi Ismi misal Ismi Laila begitu yang bagian B-nya Ana kemudian yang bagian Jim-nya Min kemudian bagian Dalnya apa begitu Ustadz jadi saya menjelaskan bahwa cara mengerjakannya ini seperti yang kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya menggunakan media gambar ketika orang bertanya Mas Muki jawabannya apa begitu Ustadz ya yang kembali kemudian gambar bagaimana bisa menjelaskan seperti kata Mas Muki itu dengan gambar jadi jadi ada gambar taruh kan Ustadz kemudian disitu saya buatkan memang kalimat pertamanya Mas Muki dan kemudian dijawab sebelumnya kan memang sudah diberikan materinya Ustadz jadi Mas Muki itu digunakan ketika bertanya kemudian cara menjawabnya Ismi begitu jadi setelah itu saya tampilkan media gambarnya dan mereka langsung mengucapkannya mempraktekannya maksudnya terus pertanyaan kedua setelah Mas Muki kayak Pak Haluk misalnya ada gambar gambar apa lagi disitu satu gambar untuk mewakili beberapa pertanyaan seperti diwar-diwar biasanya aduh karena itu itu hanya gambar-gambar itu itu hanya gambar-gambar dalam buku saja itu jadi bukan takbir jadi tidak paham ini fungsinya media gambar media gambar itu materi yang materi itu dijelaskan melalui gambar iya makanya saya bilang cocok kak ini materi yang anda gunakan ta'aruf ini dengan media gambar makanya sulit bagaimana menghubungkan antara ta'aruf ini dengan asura bagaimana caranya menghubungkan itu hanya memberikan gambar dua orang saja disitu terus banyak pertanyaan dan jawaban dibawah kan bukan itu maksudnya media gambar itu apa yang ada dalam gambar itu bisa disebutkan satu persatu oleh peserta didik ya bisa disebutkan satu persatu oh ini gambarnya siswa ini adalah mudaris ya lil mudaris kitabun ya wa alkitabu lil mudaris launuhu ya apa begitu jadi gambar itu kompleks itu kalau almusawwar namanya ya dari situlah bisa di di komentari oleh peserta didik ya jadi bukan kita membuat satu gambar kemudian dibawahnya itu dibuat letak aruf ya percakapan kai pahaluk apa kaitannya gambar dengan kai pahaluk di atas ya ya min aina anta apa kaitannya min aina anta dengan gambar yang ada di atas yang anda buat itu ya hal anta talibun ya apa kaitannya disitu tidak ada kaitannya makanya saya bilang ini kamu punya ini hubungan antara materi pelajaran dengan media atau model yang dan model yang anda pilih itu tidak sesuai tidak sesuai makanya anda sulit menjelaskan bagaimana cara menerapkan model itu dengan menggunakan materi ini nah itu yang sampai tadi pengujud pertama kedua ya dan kita semua ini bertanya-tanya ya bagaimana caranya itu menghubungkan antara materi dengan gambar dan bagaimana langkah-langkahnya anda membelajarkan itu ya jangan-jangan anda tidak menggunakan langkah-langkah pembelajaran al-ta'bir al-musawwar itu untuk mengajar anda bikin langkah sendiri karena tidak nyambung antara materi ya karena tidak nyambung antara materi dengan model yang anda pilih nah iya itu juga langkah-langkah yang anda sajikan tidak ada rujukannya teori terlebih al-musawwar itu dari mana ambil langkah-langkah yang anda sajikan itu dari mana anda ambil tidak ada rujukannya saya lihat ada dari bukunya Radliel Zainuddin halaman berapa ada di teori bab dua usah jadi teorinya termasuk kekurangan dan kelebihannya itu anda juga tidak terinya apa ya maksudnya bukan di bab dua artinya dalam pembelajaran anda itu apakah anda menggunakan langkah-langkah ya diterapkan langkah-langkah model pembelajaran al-musawwar itu jangan-jangan anda hanya sibuk dengan materinya kayak pahalu maizmuki ini langkah-langkah al-musawwar di mana ya langkah-langkah al-musawwar pada saat mengajar di mana diterapkan itu ya jadi lain teori lain praktek ya jadi bisa saja oke lah dia berhasil pembelajarannya tapi bukan karena menggunakan model al-takbir al-musawwar ya atau yang di kelas kontrolnya itu dengan peta konsep bukan tapi anda buat langkah sendiri yang membuat mungkin peserta didik bisa lebih paham dari itu ya jadi tidak bisa diklaim bahwa pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan model al-takbir al-musawwar itu ya dalam hal ini dia bisa memberikan sumbangsi untuk meningkatkan ya kemampuan apa namanya hasil belajar peserta didik berdasarkan pritesnya ya ya berdasarkan pritesnya kalau yang penelitian anda ini kan hanya sebenarnya mencari perbedaan ya antara yang menggunakan al-musawwar dengan yang tidak menggunakan al-musawwar tapi persoalannya ya itu dia bahwa anda tidak paham betul bagaimana menggunakan model takbir al-musawwar itu dalam eksperimen ya anda menggunakan langkah sendiri ya ya padahal mestinya semua langkah daripada al-takbir al-musawwar itu itulah yang digunakan untuk mengajar ya itulah yang digunakan dalam mengajar ya jadi bukan menghapal percakapan bukan bukan menghapal percakapan tapi mereka itu membuat cerita membuat cerita tentang apa yang mereka lihat digambar ya itu yang tidak anda lakukan karena yang anda arahkan itu adalah menghapal percakapan kenapa? saya lakukan itu dengan langkah-langkah takdir cuma mungkin gambarnya yang kurang modelnya yang kurang kurang pas tapi kan anda buatkan percakapan dibawanya itu jadi intinya nanti kamu perbaiki semua itu masukkan supaya bisa tampil bahwa begini langkah-langkahnya jadi catat saya semua itu karena supaya anda lebih bagus dan paham itu apa yang dimaksud dengan takbir musawar yang kita harus dihatikan kesadaran itu tidak tahu apa itu nanti aku terangkan nanti dia di metodologinya desainnya desain eksperimennya langkah-langkahnya begini-gini yang dilakukan mempelah gambar begitu saya kira untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kutu Asidang terima kasih itu semuanya itu semuanya masukkan paling bagus semuanya harus begitu paham ya sudah diberikan penjelasan itu tapi yang intinya menurut saya itu pahami dulu apa yang dimaksud itu takbir musawar supaya anda jangan salah langkah itu kan itu contoh tadi bagaimana kayak pahalu bagaimana cara mengatakan keadaannya itu kan apakah ada gambar gembira kadisi itu kelihatan atau tidak atau ada gambar senyum biasanya jadi saya mau melihat kau punya ini saya kan membaca dari segi metodologinya sudah bagus cuma caranya mendatangkan nilai itu ini yang dipertanyakan orang itu caranya mendatangkan nilai dari segi pengumpengannya dari segi perhitungannya sudah bagus kalau ada nilainya cuma caranya itu kenapa tiba-tiba ada nilai sekian-sekian ternyata disitu yang anda harus perbaiki paham ya anda harus perbaiki semua itu kemudian juga ada juga yang paling lain juga oke perhatikan nanti abstraknya abstraknya diperhatikan abstraknya juga ada disitu netral apa maksudnya itu netral apa maksudnya netral apa punya netral ada pun yang dalam itu netral setuju tidak setuju netral sedang barangkali apa maksudnya itu netral di antara tidak setuju dan setuju oh antara netral itu ragu-ragu dalam sikap ini tidak berpendapat logikanya kalau netral itu tidak berpendapat tidak bisa dia tidak memilih kemana-mana berarti tidak ada itu kan saya melihat dari segi perhitungannya tapi yang anda anda keliru mendatangkan nilai itu yang anda disitu kelirunya sedara dari segi nilainya sudah bagus ada tapi caranya mendatangkan itu tidak kurang tepat tadi sampaikan oleh penguja tadi ada Pak Dr. Rapi juga menyampaikan harus ya akannya sudah apa di sini coba ada kelirnya ada kelir di sisi sedara kelihatan saudari tidak tahu itu tapi musawar itu karena tidak kelihatan bagaimana seharusnya itu iya itu ada itu kan disitu tidak coba apa yang dimasukkan musawar apa itu tidak jelas saudara yang bagaimana dimasukkan musawar apa yang dimasukkan bagaimana itu gambarnya itu kan nah itu harus disitu yang kedua ya maharatul kalam apa yang masukkan maharatul kalam juga itu percakapan bagaimana itu melalui gambar itu tampilkan dia bisa mengungkapkan dalam bentuk percakapan melalui gambar itu kan begitu angka maksudnya nah itu yang anda tidak itu tadi saya sampaikan oleh penguji ya saya sampaikan nanti itu jelas nanti ya oke saya mau lihat dari sisi perhitungannya ini ada juga coba anda melihat dulu ini kan anda pakai setuju tidak setuju baru hasilnya sedang bagaimana ada ceritanya itu bagaimana ceritanya optionnya itu setuju setuju netra tidak setuju bambit kesimpulan bagaimana ceritanya sampai adanya kesimpulan itu saya menggunakan saya menghitungnya di Excel tapi kenapa langsung kategori dia tinggi kalau pakai lima begitu harus pakai lima juannya sangat tinggi tinggi sedang harus sama maka harus ceritakan nanti yang ini akan kami akan setarakan dengan ini ceritakan di metodologinya coba langsung tinggi coba buka halaman 67 dulu kan tadi sudah bagus sampai tadi oleh yang itu coba coba halaman 67 anda berkesimpulan sedang 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 itu netral sembilan setuju enam sangat setuju lima kesimpulannya sedang apa maksudnya apa maksudnya jadi disini setelah ada hasil angket dari peserta didik itu kan diolah kemudian menggunakan rumus ada rumus yang digunakan untuk mencari jenjang kategorinya dia berdasarkan rumus itu ditemukan bahwa kalau skor kategori yang terendah itu dia 73 untuk kelas kontrol kemudian skor tertingginya itu dia 83 kenapa anda tidak menggunakan gang itu iya kategori gang itu ini kan ini kan sangat setuju kategori juga ini kategorinya ini sangat setuju lima berarti disini kesimpulannya bahwa hanya pada umumnya peserta didik ini adalah netral tidak persoalan menarik mengajar guru itu tidak ada yang mengatakan dia biasa-biasa saja ya kenapa menarik ke sana anda lumus itu kenapa bukan itu yang kau pakai kategori itu iya kalau itu kau pakai itu kau pakai ini ini kategori juga ini iya langsung tinggi itu pada umurnya sembilan langsung sedang itu harusnya itu seperti yang begitu ada coba ada lagi yang paling paling kursial coba baca lagi alaman alaman 72 coba terpaksa mengikuti pelajaran bahasa Arab karena takut kepada guru itu kan depannya kategorinya itu sangat setuju setuju netral tidak setuju tidak setuju delapan sangat tidak setuju kesimpannya kategorinya sedang sedang apa yang masuknya lagi di bawah itu sedang jadi kalau begitu pada umurnya harus Anda mengatakan pada umurnya peserta diri ya tidak tidak setuju kalau dikatakan guru itu tidak begitu itu apa kategorinya jangan bikin kategori yang lain-lain yang tidak kategorinya kemudian juga ada ujinya menurut saudara ini ada perbedaannya kalau begitu caramu tadi yang dikatakan oleh penguji itu tidak ada bedanya kalau kita konser dengan ini karena memang caranya tidak sesuai jalan jauh kemenjalan ke yang benarnya itu musawar itu pasti berbeda menariknya karena ada gambarnya dan gambar itu menarik untuk diketahui anak-anak sehingga dia bisa mengungkapkan tentu ada dulu cerita-cerita mendahulunya ada cerita mendahulunya itu baru dibuatkan bentuk gambar nanti anak-anak membahas sehingga sesuai gambar yang ada itu jadi ada dulu cerita tentang yang berkaitan itu baru dibuatkan gambar nanti dia akan menyusun kalimannya berdasarkan gambar itu tapi tidak jauh tidak lepas dari cerita-cerita yang sampai ke lebih awal kosakatnya dari situ semua digunakan ya oke lihat juga caramu mencari tabel ya caranya mencari tabel itu cari tabel yang anda tidak saya temukan dalam daftar tabel ya baru dimasukkan ya contoh 102 alamat 102 coba tarap signifikan 0,05 dengan interpolasi 2,077 di mana di tabel mana di dapak ini ya saya cari tabel saya tadi saya buka tabel saya tidak sudah temukan angka ini ya di halaman pembahas yang 40 berarti berapa 38 tidak ada dengan tarap signifikan 0,05 tidak ada tabel yang 2073 ini tidak ada angkanya itu dari mana di halaman berapa di halaman berapa di halaman 102 102 ya ya di tabel saya cari sayang saya tidak temukan ini jumlah itu 38 tabel T anda mau cari tabel mana T itu 2,37 itu berdasarkan interpolasi Ustaz jadi dia saya saya belajarnya dari Youtube cara menjumlah dari mana itu tidak ada interpolasi harus menjumlah kalau tidak ada tidak dulu apa bagian dibawah bagian apa bagaimana menjumlah jadi dia di jumlah manual Ustaz di jumlah manual karena dia tidak ada kalau begitu tidak ada kalau begitu tidak ada di daftar tabel kalau begitu dia bikin tabel sendiri orang-orang kalau begitu tidak ada daftar tabel kalau begitu tabel apa dia pakai dia bikin tabel sendiri orang-orang harus ada merujuk ke sini tabelnya karena sudah ada itu tabel mau diuji apakah ada semanal kontoplasinya itu bagaimana berarti dua tabel iya Ustaz iya berarti tidak tahu tabel dimana kalau begitu DK38 tidak ada di tabel jadi dia di jumlah manual bisa orang di atasnya iya iya kan 38 40 berarti 40 dari 30 kita berada pada 30 sampai 40 sudah ada 38 berarti masuk ke 30 atau masuk ke 40 hanya tidak ada sekarang bagaimana tabel dimana yang didapat itu itu kan begitu ya dicari kembali ya oke kemudian kau punya juga tidak ada kau punya kesimpulannya ada kesimpulannya ada 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 mana penutup bisa yang ada kan beda penutup dan kesimpulannya sama coba buka dulu karena anda salah sementara karena ada tadi dicari oleh penguji tidak ada belum ada mungkin itu belum ada hanya ada penutupnya baru penutup belum ada kesimpulannya bagaimana ada kesimpulannya tidak ada kesimpulannya tidak ada implikasinya di anunya juga tidak ada setelahnya juga tidak ada nah gitu ya tapi ingat tadi itu terutama langkah-langkahnya musuhatnya bisa menarik tetap anda nyatakan lulus dengan ketentuan memperbaiki ada kan namanya yang hasil buat anda memperbaiki semua gambar-gambar tadi itu sebagaimana dimasukkan oleh penguji semua mas ya paham ya cerita di desainnya itu coba ditambahkan nanti di desain eksperimennya begini cara mengesperimennya langkah-langkahnya apanya hampirkan semua yang anda gunakan itu mode gambarnya apa ya itu yang saya hatirkan kamu paham ya bukankah itu yang dimasukkan tapi itu menyebut selama Januari itu kenapa karena tergambar muncul di gambarmu itu hanya menyebut bulan saja bukan begitu barangkali ya bukan makanya perbaiki nanti ya ingat semua tadi masukan-masukannya itu yang paling bagus untuk yang kedua perbaiki teknik penulisannya juga ya pengujiannya sudah bagus sudah cuma penarikan kesimpulannya anda saya kira demikian terima kasih semuanya ya para penguji terima kasih masukan-masukannya demi kesempurnaan pesannya masrai dokter hadiah amrah kasem ema ibu dokter siti aisyah halik mpd dokter rapih mpdi para peserta mari kita tutupi penjian hasil ini dengan sang-sang baca hamdallah alhamdulillah jadi nasrah saudara dinyatakan lulus dengan ketentuan memperbaiki melengkapi semua masukan-masukan tadi itu ya harus disampilkan di belakang caranya hamilnya tadi itu ya anda ceritakan dari sisi yang namunnya berhitung-hitungannya penempatan menempatkan nilai itu saya tidak diketahui dengan prosesnya tiba-tiba ada nilainya yang begitu oke ya jadi kasih waktu berapa ini kira-kira ini ya bagaimana berapa-berapa kamu kemampuan memperbaiki ibu nasah-masalah ya ya saya ingin maksimal itu penampan anunya berapa kemampuan kamu dulu satu bulan bisa satu bulan janji ya dengan maksimal itu bu Ambra tadi bilang jangan ujian tutup dulu kalau masih begini anunya itulah makanya itu jadi perlu begitu diberi kesempatan paling minimal satu bulan minimal satu bulan oleh dua bulan minimalnya satu bulan dengan ketentuan tadi itu perbaiki semua dulu beri lengkapi gambarnya ini kan di belakang ya terima kasih terima kasih semuanya saya rekali lagi saya ucapkan terima kasih